Intro Mahkamah Konstitusi menolak permohonan perselisihan hasil pemilihan Bupati Belu yang diajukan oleh pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 1, Willy Broduselai dan J.T. Oseluan. Putusan tersebut dibacakan oleh Ketua MK Anwar Usman dengan didampingi oleh Hakim Konstitusi lainnya dalam sidang pengucapan putusan PHP Bupati Belu pada Kamis 18 Maret 2021 di Ruang Sidang Pleno MK. Dalam pertimbangan hukum yang dibacakan oleh Hakim Konstitusi Aninur Baningsim, makamah menanggapi dalil permohon tentang adanya pengurangan suara pemohon karena surat suara dinyatakan tidak salah oleh KPPS di mana padahal lubang coblos berhadap pada pemohon di beberapa TPS. Anin menjelaskan setelah makamah mencermati bukti pemohon tanpa bahwa ukuran dan bentuk lubang coblos tidak seukuran paku sebagaimana alat coblos di TPS. Maka dari itu makamah berpendapat tindakan KPU Kabupaten Belu dapat dibenarkan karena memiliki dasar hukum yang jelas dan telah sesuai dengan prosedur teknis yang berlaku dan terbukti. Makamah juga menyatakan dalil permohon mengenai adanya pemilih tambahan yang berasal dari kabupaten lain serta adanya pemilih tambahan menggunakan KTP yang tidak terdaftar atau tidak valid berdasarkan aplikasi cek KTP tidak beralasan menurut hukum. Selanjutnya dalil pemohon terkait politik uang dan mobilisasi masa telah dibantah oleh pihak terkait karena faktanya pihak terkait tidak pernah bekerja sama dan tidak terlibat persoalan pembagian sembago kepada masyarakat dengan yayasan Fahiluka. Hal tersebut diperkuat dengan hasil pemeriksaan oleh Bawaslu Kabupaten Belu mengenai laporan tersebut yang tidak ditindak lanjuti karena tidak memenuhi unsur tindak pemilihan terkait dengan politik uang. Selain itu lanjut ini terkait mobilisasi masa pemilihan terdiri dari mahasiswa dan karyawan TOOK saksi pemohon dalam pemeriksaan kepersidangan mengakui bahwa tidak pernah melaporkan peristiwa tersebut ke Bawaslu Kabupaten Belu dan tidak mengetahui di TPS mana masa tersebut akan memilih. Panjarawan, Agus Sumarna, MKTV News melaporkan. Terima kasih telah menonton! Selamat menonton!